Konturoh itu istri Nabi Ibrahim yang ketiga yang tidak masyur diketahui Dan apakah Konturoh itu berasal dari Melayu? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita masih bisa bernafas Sehingga kita masih bisa untuk melakukan aktivitas di pagi hari sampai sore hari nanti Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video Video dari TikTok yang teman-teman share ke kita Jadi sebenarnya ini sudah lama banget ya videonya Tapi kita akan angkat lagi, kita akan belajar lagi Karena ada beberapa ustaz-ustaz juga yang menyampaikan pasal Keturah Jadi disini juga disebutkan Keturah atau Keturah istri Nabi Ibrahim berbangsa Melayu Jadi ada yang kata macam ini Mohon Prof jangan bercakap di luar bidang Okay Keturah atau Keturah berbangsa Melayu Nah tambah pula lama-lama kita nak dengar ni dari salah seorang ustaz yang ada dekat Malaysia Jom kita tengok videonya, let's go Antaranya kalau kita tengok Tafsir At-Tabari lah yang paling banyak disalah fahami riwayat-riwayat di dalamnya Tambah pula Imam At-Tabari ni ada tulis pula Kitab sejarah lain Tarikh Al-Umam Wal-Muluk ataupun disebut dengan Tarikh Tabari Sebab tu kalau kita tengok antara isu yang kita sebut sebagai isu semasalah Yang berlega sekarang ni ialah Ada sebahagian orang ahli akademik ni Cuba nak justify Mengatakan Nabi Ibrahim ni Isteri ketiga dia yang dinamakan dengan Kamturah ataupun Keturah ni Berasal daripada Wilayah Timur Bahkan kalau kita tengok ahli akademik yang buat ni pun daripada Ahli akademik di universiti yang Awam lah universiti yang dikenali Ada profesor lagi Full prof Dah ditegur Dah dibuat bermacam-macam Verification dan klasifikasi tu dah dibuat balik Dah dibuat penerangan pun Tapi masih berdegil Bahkan Ada video-video dia Dia baca riwayat pada Tauk Habari tu Dan juga riwayat daripada sebahagian kita kena sejarah Nampak dia tak faham metodologi tu Ya kita hormatilah dia bidang Bidang dia lah Dia profesor di bidang dia Tapi Anda tak pandai di bidang lain Itu nak sebut Jadi kena hormati juga bidang orang Sebab Apa yang dia cuba untuk verify tu Ialah Dia berhadapan dengan riwayat-riwayat yang Ganji Pelik Tambah pula ada orang dedah kan Dia punya kajian tu Ambil daripada Wikipedia saja Jadi orang-orang dalam Dalam akademik ni dia tahulah Apa sebenarnya Kayu ukur Kalau satu kajian tu kita pakai Wikipedia Wikipedia ni kira Lekeh betul lah Tak padan lah dengan Dengan dia punya Position dia tu Dan juga dia ambil Daripada Kuliah-kuliah yang Tak jelas Cuma nak katanya Kita jangan Melakukan penerusan sifat ahli kitab dulu Cendekiawan dulu Iaitu menarik riwayat-riwayat ni Sebab kalau tengok Bani Israel Dia orang punya usaha Ialah untuk angkat Bani Israel tu Cendekiawan dia orang Ni yang duk promote Katurah apa-apa semua ni Sebab nak buat satu Tash Titik sentuh Antara Orang dulu Dengan keistimewaan Bangsa Melayu Macam nak katanya Bangsa Melayu ni ada Kedudukan yang terlalu tinggi lah Dengan adanya Riwayat tu Tak dinafikan Memang ada riwayat Mengatakan Kanturah itu isteri Nabi Ibrahim Yang tak meshur Tak disebut dalam Quran Tapi nak justify Dia tu berasal daripada Natrang Dicampar Dikemboja Lepas pada tu Nak buat usaha Itu ini Itu ini Itu ini Yang ni ni Dia perlukan Kajian yang Sangat mendalam Tak boleh Cakap atas hangin macam tu Tapi saya tengok Antara Kelebihan yang menyebabkan Orang still lagi nak dengar dia Apa dia Kelebihan dia ialah Dia ada Confident yang tinggi Waktu dia bercakap Ini Side positif dia Dia ada orang Kajian dia hebat Tapi waktu dia bercakap Dia gagap Orang nampak tak yakin Orang rasa macam Betul ke dia ni kaji Tapi ada orang Dia mengarut Tapi dia confident tinggi Dengan confident yang tinggi Itulah Akhirnya Masyarakat yang Tak berapa tahun ni Nampak Mengukur daripada Confident sahaja Sebab tu Pengucapan awam ni Untuk orang yang Ada kekuatan Hujah Bagi sahajalah Dia ada unsur yang Agak penting Kalau dia ni orang yang Kaji betul Orang yang memang Amanah dengan ilmu Apa semua Dia kena ada juga Sikit ilmu Nak cakap Depan orang ni Supaya dia dapat Membawa Hujah tu Dia dapat pentaskan Hujah tu Di tempat yang betul Yang ni kena banyak Berdoa Seperti mana Doa Nabi Musa Rabbi syurah li sadri Wayassir li amri Wahlul uqdatan Min lisani Yafqahu qawli Ya Allah Lapangkanlah dada aku Mudahkanlah urusan aku Uraikanlah belitan Di lidahku Sehingga orang Faham perkataan aku Doa ni Sebab tu ada orang Dia jadikan doa ni Amalan dia Sebelum dia naik cakap Sebelum dia berucap Walaupun Nabi Musa Dia baca doa ni Ialah Kerana dia nak Sampaikan Perkataan tu Depan Fir'aun Kerana Sebahagian riwayat Kata Nabi Musa ni Dia Fasih dengan Bahasa lain Jadi dia terbawa-bawa Lorat yang Orang tak biasa Masyarakat tak biasa Jadi dia perlukan Orang kata apa Bantuan daripada Tuhan Untuk dia Boleh bercakap Dengan orang mudah faham Sebab dia ni Dibesarkan di istana Fir'aun Waktu dia bercakap Dengan Bani Israel ni Orang-orang Bani Israel ni Tak faham Bahasa istana Yang digunakan oleh Fir'aun Jadi Nabi Musa ni Dia terbiasa dengan bahasa tu Dia bercakap Dengan Bani Israel Dengan macam tu Dan bila mana Dia merantau Banyak apa semua ni Dia memberi kesan Pada percakapan dia Cuma nak sebutnya Ialah Riwayat-riwayat Israel ni Dia ada matlamat Dia yang tersedia Ada lebih Setengah juta Kitab dan manuskrip Bawah tu Tuan-tuan sekalian Orang Yahudi Cuba bakar Masjid Aqsa Bukan nak bakar masjid Dia nak bakar Perpustakaan bawah tu Dalam Masjid Aqsa sekarang Dia ada Lima buah masjid Dua atas tanah Tiga bawah tanah Oh Ada lima buah masjid Dua atas tanah Tiga bawah tanah Dua atas tanah ni Yang pertama Masjid Kibli Masjid Kibli Masjid Kibli tu Yang depan sekali Yang kubah Kelabu tu Satu lagi Masjid yang Kubah emas Doom of Rock Kubah emas itu Tidak adalah Masjid Aqsa Jadi Orang Yahudi Memang nak Supaya kita faham Masjid Aqsa Cuma yang Cuma yang Kelabu tu je Supaya Kelabu tu kecil je Tuan-tuan Besar kita Jadi Biar kalau diambil Sebagian besar Tanah Aqsa Orang Orang Tak sensitif Tapi Semua tu Adalah Masjid Al-Aqsa Semua tu Adalah Masjid Aqsa Ada Dua atas tanah Tiga bawah tanah Tiga bawah tanah Yang pertama Masjid Marwani Masjid Marwani ni Masjid Tempat Biliknya Siti Mariam Ingat tak Siti Mariam Ketika Ayah angkat Nabi Zakaria Kalau nak bawa Makanan Dia kata Eh dah ada makanan Siapa yang bagi makanan Malaikat Malaikat bagi Bila Siti Mariam Kemudian Yang kedua Bawah tanah Dipanggil Masjid Qadim Masjid Qadim ni Bawah tanah Sekarang ni Bawah situ ada Perpustakaan lama Dipanggil Maktabah Hittiniyah Maktabah Hittiniyah Perpustakaan lama Ada lebih Setengah juta Kitab dan manuskrip Bawah tu Tentang sekalian Orang Yahudi Cuba bakar Masjid Aksa Bukan nak bakar Masjid Dia nak bakar Perpustakaan bawah tu Dia bukan nak bakar Masjid Perpustakaan bawah tu Lebih setengah juta Manuskrip dan kitab Dari bawah tu Yang mana Sebab tu Pernah Tahun Apa nama Tahun Tiga tahun Empat tahun lepas Belum PKP Masjid Aksa dikepung Selama 55 jam Orang Islam langsung Tak boleh masuk 55 jam Orang Islam langsung Tak boleh masuk Dan Orang Maksud Aksa Tak tahu apa yang dibuat Kepada perpustakaan bawah tu Sebab dia pecah Masuk ke perpustakaan bawah tu Jadi sebenarnya Pustakaan tu Banyak manuskrip Manuskrip lama Termasuk Kalau kita dengar sekarang Bagaimana Kisah Isteri Nabi Ibrahim Yang ketiga Bernama Keturah Isteri Nabi Ibrahim Yang bernama Keturah Catatannya ada Dekat Masjid Aksa Yang kemudian Banyak Profesor-profesor Doktor-doktor kaji Bahawa Keturah tu Disuruh oleh Nabi Ibrahim AS Untuk pergi ke Go to East Bahagian timur-timur Jauh ni Ada berapa dapat Dia lah menjadi Antara darah-darah Orang Melayu Wallahualam Saya tanya Imam Masjid Aksa sendiri Betul Keturah tu Lama ada Dan saya pernah pergi Kampung Keturah Kampung Keturah tu Dia di laut Dekat dengan ilat Dia orang laut Jadi kalau Kita baca Buku Cuba tuan-tuan cari buku Satu buku Daripada Doktor Rina Tajuk buku tu Kisah Abraham And Keturah Tajuk dia Go to East Jadi Itu 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 daripada Point of view Orang Nasrani Mengenai Keturah Bukan orang Yahudi Orang Nasrani Bikaji Susuk tubuh Keturah tu siapa Dan dia kata Memang Nabi berapa suruh Go to East Kan Jadi perlu kajian Banyak lagi Mengenai Keturah tu Dan hubungan dengan Orang Melayu Wallahualam Kan Dan kita Bukan bercerita Kosong Kita akan Dalam 6 kali kelas Kita akan sentuh Benda ni Alright guys Jadi Daripada Ustaz yang pertama Ustaz kedua tadi Memang Ustaz Muhammad Amin Juga menyebutkan Bertanya kepada Imam Mestilaksa Bahwasannya Ada juga Itu Keturah Tapi Pembahasan Lebih lanjutnya Itu belum ada Kajian-kajiannya Sebagaimana Yang kita ketahui Bahwasannya Sudah dilakukan Kajian-kajian Ya Mungkin Banyak Profesor-profesor Dan mungkin Belum terungkap Dan yang terakhir Kita akan Mendengarkan Penjelasan Daripada Profesor Dr. Salehaya Akub Yang biasa Kita dengar Juga Dan Untuk Melengkapi Saja Daripada Video Kali ini Jadi Setelah Mendengarkan Daripada Ustaz yang pertama Tadi Yang membahas Dia juga Menyindir Daripada Profesor Dr. Salehaya Akub Nah Supaya Kita tidak Penasaran Supaya Kita Lebih lengkap Lagi Maka Jom kita Tengok Penjelasan Daripada Dr. Salehaya Akub Gais Dan memang Dia anak Raja Campa Nabi Ibrahim Berkahwinan Keturah Atas Arahan Allah Allah Kata Kau pergi Kepada Tan Hassal Ibrahim Kau berkahwin Dengan Perempuan Ini Supaya Anak Kawasan Anak-anak Di kawasan Ini Sebelah Timur Ini Beragama Tauhid Dan Keturah Bukannya Orang Suruhan Keturah Anak Raja Kita Dapat Datang Bagaimana Keturah Pergi Boleh sampai Ke Flosting Apa Semua Bagaimana Orang-orang Di Flosting Tahu Bahawasanya Keturah Itu Wujud Di situ Bagaimana Wujudnya Kampung Keturah Di Flosting Itu Sekarang Keturah Keturah Dimana Memang Sudah 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 Diketahui Juga Seperti Itu Sehingga Disana Juga Ada Namanya Desa Katurah Sebagaimana Disebutkan Oleh Ustaz Muhammad Amin Masya Allah Jadi kita Dapat Ilmu Sekarang Dan Wallahu Alam Kita Kembalikan Semuanya Kepada Allah Kebenaran Daripada Semua Itu Yang terpenting Adalah Ketika Kita Sudah Mengetahui Ketika Kita Sudah Meyakini Maka Kita Yakini Tapi Kalau Kita Belum Yakin Jangan Diakini Terus Cari 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 Supaya Kita Lebih Yakin Lagi Yang Terpenting Adalah Berada Di Bidangnya Sangat Bagus Sekali Jadi Kalau Kita Sudah Pandai Dalam Satu Ilmu Dalami Dalami Bidang Itu Maka Insyaallah Kita Akan Juga Menemukan Memang Pasti Ada Cercaan Hinaan Dan lain Sebagainya Itu Pasti Ada Tapi Itu Dijadikan Motivasi Bukan Dijadikan Untuk Supaya Kita Berhenti Untuk Meneliti Seperti Itu Tapi Masyaallah Jadi Dengan Adanya Profesor Dr. Saleh Ini Juga Kita Boleh Mengetahui Secara Mendalamnya Lagi Begitu Juga Dengan Ustaz Muhammad Amin Juga Yang Masyaallah Penjelasan Beliau Itu Sangat Ada Basic Fakta Faktanya Juga Ada Dalil Dalil Dan Mungkin Itu Video Kali Ini Semoga Menambah Wawasan Dan Pengetahuan Kita Semua Supaya Kita Lebih Tahu Pasal Istri Nabi Ibrahim Yang Ketiga Yaitu Kotur Oke Terima Kasih Tengok Video Sampai Selesai Apabila Ada Selain Kata Dima Saya Babin Dudryo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima